Saya belum banyak berbicara sama Sal Tadi malam hanya singkat Untuk orang tua dan anak, ayah dan putrinya Sangat singkat tadi malam Jadi saya belum berbicara Tapi yang pasti saya bilang Kemarin 2 pekan Keberadaan kamu Tinggalnya kamu, tidurnya kamu Dimana yang kami tidak ketahui Selalu orang tua Itu adalah satu perbuatan yang tidak baik Siapapun yang ada di sekeliling Salma Pada saat 2 pekan kebelakang itu Ya artinya saya anggap Orang-orang itu tidak baik Kalau mereka orang baik Mereka harusnya menasehati Salma, kamu gak pulang? Emang orang tua kamu gak cari? Atau Salma, udah berapa hari nih misalnya Kamu gak tengok kamu Itu baru saya bilang Orang-orang yang baik Tapi dalam tempo 2 pekan kebelakang Semenjak Salma itu meninggalkan rumah Tanpa izin kami Dan perlu digarisbawahi Kami tidak ada persoalan dengan Salma Pada saat Salma meninggalkan rumah Lain cerita kalau Salma lagi mungkin Lagi ngambek sama kami Itu lain cerita Ini gak ada Inilah yang membuat saya melihat Ini ada doktrinisasi Ada masukan-masukan yang negatif Masukan yang membuat Seorang anak kami ini menjauhi kami Meninggalkan rumah Bahkan berpikir mau keluar negeri Meninggalkan Indonesia Ini aja buat saya yang Yang menjadi satu catatan Ada apa ya? Mas kemarin kan sempatnya Kita ketemu juga Salma di gereja Iya Di salah satu gereja Di salah satu gereja di mall Kita melihat Salma disana Melihat kami Atau mirip-mirip aja kali Salma Salma Saya yang Kutinya Salma apa? Mirip kali kan anak saya pasaran mukanya Saya yang mencari memang Salma Setelah dia melihat kami Dia langsung lari ke atas Ketakutan ibrit langsung gitu Dan kita Selan kami Iya Salma Udah dengar belum? Bener masih ke gereja Saya belum masuk ke tahap itu Karena saya masih meyakini Sampai di sini Ya Salma Putri saya yang masih Salma Seperti yang ini Jadi kalau ada Ini makanya saya bilang Dua minggu Dua minggu terakhir nih Saya gak Istilahnya Saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik Saya tidak tahu Salma tinggal di mana Bagaimana saya mau menanyakan Hal-hal yang lebih Lebih bersifat Pribadi atau Apa namanya Apa ya Prinsip Ini gimana saya ngomong Makanya orang pada nanya gini Enggak saya bilang itu hoang Kenapa? Saya gak tahu Saya belum tetap buka sama dia Belum ngomong dari hati ke hati sama dia Misalkan tetap doktrin itu Bagaimana 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 Saya gak ngerti Saya gak tahu Cuma saya menduga Ada doktrinisasi yang tidak baik Kenapa saya katakan tidak baik Saya gak bilang masalah agama loh Saya bilang ini orangnya 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 Ya Kalau Bicara apapun Siapapun Orang baik Pasti akan menyarankan Mengasihi orang tuanya Bukan menjauhi orang tuanya Sudah itu aja deh Tapi aku mudah merasa Mereka mudah merasa Terima kasih